Pemimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Buaran buka pakelaran Sorban Games ke-2 yang digelar di SMK Arrohman Watusalam dengan menghadirkan ratusan anggota Ansor Banser sebuaran. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua GP Ansor Cabang Pekalongan Haji Solahuddin, Ketua MWCNU Kiai Haji Fauzi, Jejaran Forkopimca Kejamatan Buaran, serta Jejaran Pengurus PAC Gerakan Pemuda Ansor Buaran. Ketua GP Ansor Solahuddin dalam sambutannya sangat mengapresiasi acara Sorban Games yang digelar oleh PAC GP Ansor Buaran, mulai acara seremonial yang dikemas kekinian dan aktratif, juga cabar atau cabang loba yang variatif. Ia mengatakan bahwa acara semacam ini baru ada di Buaran, dan semoga diharapkan dapat ditiru oleh PAC GP Ansor yang lain. Sementara itu, Ketua Panitia Acara Sorban Games ke-2 PAC GP Ansor Buaran, M. Ulil Fahmi menjelaskan bahwa Sorban Games adalah kegiatan sejenis pekan olahraga dan seni atau porseni. Di dalam Sorban Games terdapat beberapa cabang olahraga dan seni yang dilombakan. Salah satunya adalah lomba film pendek dengan tema meningkatkan kualitas kader Ansor dalam berperan di masyarakat. Dirinya menambahkan untuk pesertanya ialah seluruh pimpinan ranting Ansor dengan jumlah 10 ranting yang ada di Kejamatan Buaran, Kebupaten Pekalongan. Alhamdulillah, opening Sorban Games ke-2 ini berjalan dengan mencari. Sorban Games ke-2 ini kali ke-2 dari berarti sebelumnya sudah ada Sorban Games ke-1, kemudian diambahkan ke-2. Ada cabang lomba diantaranya, ada cabang lomba bulu tangkis, cabang lomba tenis meja, ada cabang lomba banser warrior, dan juga cabang lomba baca kitab kuming, kemudian da'i, semuanya ada sekitar kurang lebih, oh 14 cabang lomba ya? Semoga dalam kegiatan ini bisa memberikan warna di kekuatan Pekalongan, dan khususnya buat kader-kader sekejamatan Buaran bisa mencapai bakat, minat bakat para kader. Kemudian kegiatan Sorban Games ke-2 ini, para panitia mengambil tema, eratkan selatu rahmi, gali potensi, dan teraih prestasi. Ulil Fahmi selaku ketua panitia berharap acara Sorban Games ini dapat terus dikelar sebagai ajang untuk kreativitas bagi kader ansor banser secara rutin. Saya Frobani Batik TV melaporkan.